ISO Speed hanya salah satu simbol Membebaskan curiosity-nya tanpa hambatan Dimana ada ISO Speed disitulah Ada marketing dan sekarang bukunya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rudy Cahyo Masih di acara Kata Rudy Cahyo dan Hari ini kita kembali kepada edisi Reguler dari Kata Rudy Cahyo Ya Tentu saja Gatal rasanya atau Kalau tidak Ikut nimbrung gitu ya Tentang fenomena ISO Speed Yang kemarin sempat datang ke beberapa Negara di Asia Tenggara Dan terutama yang di Indonesia Betapa hebohnya katanya Berada di Indonesia atau stream Di Indonesia itu Adalah streaming terbaik Menurut dia di sepanjang Karena dia sebagai Youtuber Dengan Satu juta lebih view Dia dapatkan dari Stream di Indonesia Dan ini luar biasa menurut dia Sampai dia terharu Dan katanya Indonesia Negara yang Yang paling fenomenal dari Negara-negara yang Dia kunjungi dan Ya turut merasa Bangga juga ya Merasa seneng juga Artinya Bagaimana kita bisa menjadi Tuan rumah Untuk Public figure Siapapun itu Dari negara manapun itu Mereka bisa merasa nyaman Bisa merasa enjoy Bisa merasa bahagia di negara ini Dan kita tunjukkan Siapa jati diri kita Sebagai orang yang Yang bisa Berbahagia bersama Artinya Kita adalah orang yang Bahagia dan kemudian Bisa berimpak pada Tamu-tamu yang datang ke sini Yang turut merasa bahagia Apalagi ISO Speed ini juga cocok Sebenarnya datang ke Indonesia Dengan Karakteristiknya yang Sangat Sangat terbuka Menerima apapun Dan Orang yang Menggambarkan atau Mempersonifikasikan dirinya Sebagai Seperti Anak-anak yang kurius ya Jadi seperti Anak-anak yang Pengen tahu banget Tentang berbagai hal Dan cocok banget Untuk kebalahan dunia Timur dia Yang Sangat Kontras Atau berbeda Dengan tempat dia Berasal Yaitu dari Amerika ya Jadi Ini satu pengalaman Yang luar biasa Dia bisa datang Ke negara-negara Seperti ini Di Di Belahan dunia Timur Dan Dengan Berbekal Ciri khasnya Yang sangat Kurius Sangat terbuka Enjoy Atau menikmati Apapun yang dia temui Mencari tahu Itu Sangat cocok sekali Ketika Pergi ke negara-negara Yang Sangat bertolak Belakang Dengan negara Asalnya dia Dia akan Memperoleh banyak hal Selain pengalaman Sensasi Termasuk mungkin Juga pengetahuan baru Atau wawasan baru Di negara-negara tersebut Nah di luar itu Kita tentunya Tetap mungkin Barangkali Butuh menyinggung Beberapa Public figure Yang memang Mengandalkan Sosial media Semacam Platform-platform Seperti Youtube TikTok Instagram Artinya Sosial media Yang sangat-sangat Populer Dan kemudian Menjadikan dia Figur yang sangat Dikenal orang Dibuja Diidolakan Tentu Kita mungkin Tahu Apa Mr. Beast Pastinya Dengan Sekian Juta Berapa ya Mr. Beast sekarang Berapa ya Banyak banget Dan malah dia punya Beberapa channel Apalagi kalau Kalau di Indonesia Nanti malah Akan ada muncul Channel Fans Channel Idola Dan seterusnya Itu bisa Mendulang keuntungan Dari Dari Sumber Atau dari Tokoh aslinya Nah ini yang Terus juga ada Ini ya Siapa dulu itu yang Mr. Simple Yang di TikTok Yang Siapa sih namanya ya Habilin Kalau tidak salah ya Nah nanti Tolong dikoreksi Kalau saya salah ya Itu dia Apa Menunjukkan Betapa rumitnya Seorang-orang itu Dalam Menyiasati Atau Apa Melakukan Atau mengatasi Berbagai problem Termasuk yang katanya Lifehack Itu ternyata mungkin Ada Cara-cara yang jauh Lebih Simple Dengan pemikirannya Sederhanan Dan Kesederhanan Kesederhanan Semacam ini Kemudian Bisa menjadi ciri khas Tentunya sebenarnya Masing-masing Streamer Atau Youtuber Itu Akan menjadi Survive Kalau dia bisa menemukan Ciri khasnya masing-masing Dan kemudian Dia bisa eksis disitu Tanpa tergoyahkan Artinya Dia bisa bertahan Menikmati Berada di wilayah Dimana Dia Hebat disitu Atau Dia diakui disitu Atau Dia merasa nyaman Disitu Makanya dulu pernah Saya sempat Entah Lewat tulisan Di rudicaya.com Atau Lewat Youtube Seperti ini Saya lupa ya Saya mengatakan bahwa Atau Saya Mempertanyakan Apakah kita Harus meninggalkan Zona nyaman Nah itu Artinya Jangan-jangan Meninggalkan Zona nyaman Itu juga sebagai Sebuah Jargon Atau propaganda Atau semacam Itulah Jangan-jangan Jangan-jangan Memang kita harus menemukan Zona nyaman Kita Dan kita bisa Menarik Berbagai orang Itu ke zona kita Artinya Kita menguatkan Zona kita Dan kemudian Orang bisa Tertarik dengan zona kita Dan itu Seperti Yang Sudah dilakukan Oleh para streamer ini Termasuk IsoSpeed Jadi Mereka Bisa menemukan Ciri khasnya Dan kemudian Kekeh Atau Enjoy Dan kemudian Menarik orang lain Itu justru ke Zonanya dia IsoSpeed Dimana dia bisa Menunjukkan Dirinya Yang Pastinya Nanti akan menemukan Tembok-tembok Penghalangnya Entah itu Norma Sosial Atau Mungkin aturan Dan segala macam Penolakan Itu sangat mungkin Tapi dia Bagaimana cara Memenangkan itu semua Dengan kemampuan Apa Keterbukaannya Dia Curiosity-nya yang tinggi Jiwa Anak-anaknya Yang dia bebaskan Terus kemudian Dia berusaha Menerjang Segala barriernya Sampai Akhirnya Dia menang Dan orang Bisa menarik diri Disitu Artinya begini Ada dua tahap Yang Dilalui oleh IsoSpeed Dimana dia Menemukan dirinya Dan kemudian Bagaimana cara Memenangkan itu Atas dirinya Karena di dalam Diri Mungkin kita tidak Spesifik Ngomong IsoSpeed Secara umum Kita tuh Secara selalu Punya Diri yang Ingin dibebaskan Dan diri yang Mencegah Pembebasan Jadi selalu Ada yang seperti itu Ini sama Kayak ketika kita Ngomong Konsep Struktur Kepribadian Miliknya Sigmund Freud Yang Ada It Ego Super Ego Jadi ada pendorong Dimana kita Pingin mendapatkan Kenikmatan Tanpa halangan Tapi ada Super Ego Yang menghalangi kita Bahwa ada Norma-norma Atau Aturan-aturan Yang boleh dan Tidak boleh Yang pantas Dan tidak pantas Sehingga akhirnya Kemudian Beban Dua kutub ini Harus dipikul oleh Ego Yang ada di tengah-tengah Harus menjadi pendamai Dan Speed Berusaha Untuk memenangkan Sisi Pembebasannya Ini Sehingga Dia tahu Bahwa ada Sisi bagian Dari dirinya Itu Yang menyegak Itu Sebenarnya Dia tahu Itu Cuman Dia simpan Itu di sebuah Ruangan Atau di sebuah Tempat Dia simpan Di sana Di sebuah Tempat Dan kemudian Dia Mencoba Untuk Meninggalkan Itu Dan membebaskan Dirinya Di Dunia Atau Di alam Atau Ketemu orang-orang Dengan berbagai Latar belakang Dengan berbagai Negara Dengan berbagai Budaya Tanpa Prasangka Tanpa Penilaian Ya mungkin Tidak mungkin Tanpa Prasangka Atau penilaian Tapi kita Kesan umum Yang kita Dapatkan Jadi seperti itu Jadi Bagaimana Dia mencepurkan diri Merasa Nyaman Enjoy Di situ Karena dia Tetap akan Membawa Zonanya Dia Kemana-mana Jadi Space Personalnya Dia itu Dibawa Kemana-mana Dan Dia harus Atau Dia Rupaya Untuk Mempertahankan Kemenangannya Dia Atas Space Itu Yang dia Bisa Bawa Kemana-mana Dengan Negara Yang Belum Kenal Dengan Orang Yang Belum Dia Kenal Bagaimana Dia Nge-push Dirinya Itu Kalau Yang pertama Tadi Dia sudah Berhasil Menyimpan Bagian Dirinya Yang Menghalangi Menyimpan Karena Tidak Mungkin Itu Dihilang Ada Di Dalam Dirinya Isospeed Itu Dia Simpan Dan Kemudian Dia Keluar Dari Situ Dia Meninggalkan Pencegahnya Tadi Dan Kemudian Keluar Dia Ketemu Sama Berbagai Orang Dengan Membebaskan Dirinya Yang Seperti Anak Dengan Rasa Ingin Tahu Explore Ekspresif Gitu Dia Lakukan Itu Dengan Orang Orang Yang Belum Pernah Ketemu Belum Kena Kenal Tanpa Merasa Terancam Tidak Memberikan Penilaian Tidak Merasa Terintimidasi Tidak Ada Skeptik Dia Terbuka Diterima Menyatu Nah Itu Yang Dijual Oleh Dia Dan Pada Akhirnya Saya Yakin Dia Tetap Sadar Bahwa Itu Adalah Nilai Jual Buat Dia Akhirnya Yang Kemudian Bisa Mendatangkan Keuntungan Apa Namanya Secara Finansial Iya Tapi Mungkin Barangkali Saja Ada Satu Keuntungan Yang Yang Bisa Jadi jauh Lebih besar Daripada Sekedar Finansial Yaitu Bagaimana Dia Merasa Yaitu Tadi Dirinya Terbebaskan Bersama Orang Bisa Berbagi Kebahagiaan Kalau Berbagi Kebahagiaan Rasanya Kayak Mainstream Banget Ya Agak Dangkal Artinya Ya Dia Menyerap Kebahagiaan Dan Membiarkan Kebahagiaan Yang ada Di dirinya Itu Bisa Dinikmati Oleh Orang Lain Jadi Bukan Niat Kayak Berbagi Kalau Berbagi Kan Ngasih Gitu Ya Ini Enggak Udah Dia Biarkan Saja Saya Saya Bahagia Saya Kurius Saya Ekspresif Dan Kemudian Dengan Zona Atau Personal Space Itu Orang Orang Akan Tertarik Dan Kemudian Bisa Mendekat Ke Saya Meskipun Itu Bukan Orientasi Tapi Ketika Orang Pada Mendekat Dia Jadi Magnet Disitu Maka Itu Juga Sebuah Keuntungan Ya Disamping Keuntungan Finansial Tadi Keuntungan Ini Semuanya Diasa Dari Memang Baik Finansial Maupun Keuntungan Yang Non Finansial Yang Jauh Lebih Psikologis Dan Spiritualis Mungkin Buat Si Isospeed Ini Dan Ini adalah Era Dimana Kemarin Sempat Saya Singgung Di Sebuah Kelas Saya Ada Era Dimana Kalau Dulu Seseorang Dengan Kesenangannya Dan Kemudian Bisa Mendapatkan Uang Dari Situ Itu Hanya Ibaratnya Hanya Ada Di Bibir Hanya Jadi Bahan Pembicaraan Jadi Misalnya Orang Orang Yang Suka Dengan Mainan Dan Kemudian Berkejimpung Di Bedang Menjadi Ahli Mainan Menjadi Produsen Mainan Dan Seterusnya Tapi Sekarang Mulai Banyak Mulai Ada Itu Tapi Kalau Dulu Pada Beberapa Hal Atau Pada Hal-hal Yang Secara Ekonomis Itu Memang Ada Ibaratnya Lebih mudah Terukur Kayak tadi Jualan Mainan Jadi ahli Mainan Lebih mudah Terukur Terus Kemudian Muncul Berbagai Kesenangan Kesenangan Kemudian Jadi Profesi Seperti Gamers Lama Kelamaan Kan Itu Jadi Biasa Awalnya Mungkin Agak Aneh Tapi Lama Lama Jadi Biasa Dan Kemudian Akhirnya Jadi Satu Profesi Ketika Jadi Satu Profesi Sama Mainstream Akhirnya Terus Di Explore Terus Muncul Berbagai Kesibukan Berbagai Kesenangan Berbagai Hobi Yang Kemudian Menjadi Profesi Sumber Penghasilan Termasuk Mungkin Barangkali Saja Kesenangan Orang Mencium Aroma Makanan Sehingga Tahu Ini Akan Menggugah Selera Atau Mungkin Bisa Jadi Sampai Sampai Sana Mungkin Sudah Ada Testing Bau Parfum Pencium Ketia Segala Macem Mungkin Barangkali Saja Kita Tidak Pernah Membayangkan Suatu Saat Akan Ada Masa Dimana Kesenangan Kesenangan Kecil Seperti Itulah Bisa Menjadi Sumber Penghasilan Kalau Kita Menjadi Sumber Penghasilan Tentu Tentu Saja Itu Juga Cara Berpikir Yang Sangat Atau Masih Mainstream Tapi Mungkin Barangkali Saja Kita Lebih Dari Sekedar Sumber Penghasilan Tapi Sebagai Mulai Tidak Adanya Penghambat Penghambat Akan Pembebasan Tadi Ya Mungkin Ada Orang Suka Ketawa Ketawa Bareng Mengajak Orang Datang Mungkin Di Pasar Bukan Seperti Itu Dan Kemudian Lama-lama Itu Menjadi Kalau Secara Mainstream Bahasa Mainstream Tadi Menjadi Sumber Penghasilan Tapi Sebenarnya Lebih Dari Sekedar Soal Istilah Mainstream Atau Sumber Penghasilan Itu Ini Adalah Soal Pengakuan Dimana Hal-hal Yang Sebelumnya Itu Mungkin Hanya Satu Kesenangan Personal Itu Sampai Kemudian Diakui Bisa Diterima Sebagai Sebuah Kebiasaan Milik Publik Atau Mungkin Barangkali Kalau dari Sisi Personalnya Yang Bersangkutan Yang Melakukan Orang Yang Melakukan Itu Adalah Sisi Sisi Pembebasannya Sudah Mulai Tidak Mendapatkan Tantangan Dari Penghambatnya Jadi Tidak Ada Lagi Kemudian Di Telinganya Ada Bici Itu Nggak Pantes Oh Itu Nggak Boleh Oh Hati-hati Minimal Kalau Nggak Pantes Nggak Boleh Mungkin Ada Norma Minimal Hal-hal yang Semacam Ini Hati-hati Orang Nggak Suka Hati-hati Orang Mungkin Anti Dengan perilaku Yang Seperti Itu Hati-hati Orang Sangat Sangat Sensitif Dengan Sopan Santun Seperti Itu Jadi Penghambat Penghambat Seperti Ini Dan Ini Simbol Pembebasan Dimana Orang Berkedip Saja Mungkin Bisa Jadi Sesuatu Yang Diakui Orang Bernafas Mungkin Jadi Sesuatu Yang Diakui Tetapa Hal-hal Kecil Semacam Ini Yang Selama Ini Kita Abaikan Akan Menjadi Pusat Perhatian Habis Ini Karena Apa Karena Mungkin Penunjang Utamanya Pastinya Sosial Media Dimana Kita Tidak Harus Masuk Ke Media Media Mainstri Menjadi Talent Yang Ganteng Cantik Memenuhi Syarat Tertentu Melalui Sebuah Alur Atau Prosedur Tertentu Hingga Masuk Kedalamnya Berada Di Dunianya Dan Berada Di Dunia Yang Dipersaratkan Itu Sekarang Sudah Enggak Ketika Media Sudah Di Tangan Kita Maka Setiap Orang Bisa Punya Studionya Sendiri Setiap Orang Bisa Punya Channelnya Sendiri Bahkan Kemudian Dibangun Semakin Besar Punya Kru Sendiri Punya Tim Kreatif Sendiri Dan Seterusnya Nah Sekarang Dunia Sudah Semakin Seperti Isospeed Hanya Salah Satu Simbol Saja Yang Menunjukkan Bahwa Orang Sekarang Itu Bisa Sangat Mendapatkan Keuntungan Dari Pembebasan Atas Dirinya Yang Original Jadi Dirinya Yang Asli Isospeed Menunjukkan Itu Bahwa Dia Bisa Ekspresif Bisa Terbuka Bisa Menuangkan Atau Mencari Tahu Atau Membebaskan Curiosity-nya Tanpa Hambatan-hambatan Itu Kurang Lebih Dan Ini Perubahan Yang Terus Bergulir Jadi Kita Perlu Menyadari Hal Ini Mungkin Bisa Jadi Kita Suatu Saat Menjadi Bagiannya Atau Bisa Jadi Kita Menjadi Orang Yang Tidak Respek Dan Anti Terhadap Hal Seperti Ini Bisa Menjadi Anti Tesanya Kayak Yang Kemarin Itu Ada Youtuber Malaysia Yang Justru Memprotes Speed Apa Kontribusinya Buat Negara Kok Sampai Dipuja-puja Sampai Orang Pada Datang Dan Seterusnya Nah Mereka Tidak Pada Tau Tidak Pada Terbuka Melihat Kemungkinan-kemungkinan Seperti Bahwa Vibes Atau Aura-aura Kebahagiaan Kebahagiaan Ekspresi Yang Dibagikan Oleh Speed Ini Punya Daya Tarik Punya Magnet Nah Ketika itu Punya Daya Tarik Dimana Ada ISO Speed Disitulah Ada Marketing Itu Mereka Tidak Pikir Sejauh Itu Kemarin Dan Itu Sangat Disesalkan Oleh Beberapa Penggiat Sosial Media Atau Youtuber Atau TikToker Yang Bisa Melihat Dari Sisi Seperti Orang-orang Indonesia Dimana Ada ISO Speed Disitu Kesempatan Saatnya Untuk Menunjukkan Dirinya Baik Itu Memarketing Dirinya Kayak Beberapa Youtuber Indonesia Itu Beberapa Influencer Indonesia Itu Memarketing Dirinya Maupun Kayak Para Pedagang Itu Penggiat Seni Yang Mereka Menunjukkan Itu Ketika Ada Kesempatan Bahwa Speed Itu Disorot Oleh Dunia Sehingga Kita Bisa Memanfaatkan Itu Nah Itu Yang Disasalkan Oleh Beberapa Netizen Malaysia Yang Lebih Lebih Bisa Melihat Dari Sisi Atau Cara Pandang Yang Berbeda Lebih Bisa Berpikir Seperti Orang-orang Indonesia Yang Menerima Speed Dengan Sangat Bahagia Ini Itu Kurang Lebih Dari Saya Semoga Konten Ini Bermanfaat Untuk Mendapatkan Sudut Pandang Yang Berbeda Tentang Fenomena ISO Speed Dan Bukan Sekedar Soal Video Ikutan Ikutan Membahas Karena Ada Nebing Atas Popularitas Atau Viralitas Dari ISO Speed Kita Sajikan Wacana Yang Berbeda Sebelum Saya Akhiri Di Beberapa Video Di Sebuah Video Yang Lalu Saya Sempat Membahas Tentang Bagaimana Mengelola Penggunaan Gadget Gadget Pada Anak Hanya Salah Satu Bagiannya Itu Saya Bahas Dan Saya Bilang Bahwa Itu Akan Ada Di Sebuah Buku Yang Saya Tulis Bersama Dua Orang Yang Lain Bersama Dr. WIWI Nandriani Dan Dr. Primatya Yogi Dan Ini Dia Bukunya Bukunya Sudah Jadi Dan Nanti Di Beberapa Video Yang Akan Datang Sambil Menunggu Pembahasan Tentang Lanjutan Round Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Dengan Menghadapi Bahrain Dan China Nantinya Kita Akan Bahas Satu Persatu Konten Dari Buku Ini Perbagiannya Dan Kemudian Nanti Kalau Teman-teman Pengen Memiliki Buku Ini Silahkan Langsung Hubungi Penerbitnya Bisa Lewat Instagramnya Di Bintang Semesta Media Nah Kita Tunggu Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Satu Persatu Tentang Buku Ini Dan Tentu Saja Yang Mendukung Tim Nasional Indonesia Tim Sepak Bola Kita Yang Akan Menghadapi Bahrain Dan China Tunggu Juga Edisi Spesial Sepak Bola Dari Katarud Dijayu Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu